Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Usman Belan Pasar kita update kan kambing-kambing ini sing anu pokoknya teman-teman sing siap breeding teman-teman tak pakai ini kabeh saya pakai ini pakai ini teman-teman biar keluar semua kambingnya kepalanya nih ini kambing ini ada banyak teman-teman lumayan banyak biasanya juga enggak Oh ini kasih hijauan juga nih Hai sama simbaik kayak daun Kalihandra teman-teman Kalihandra nah ini kambing-kambingnya jenisnya jawa randu yang ini jawa biasa ini semi pe ya teman-teman seperti ini semi bigon tapi juga kita nyebutnya masih jawa randu karena masih postur ke Jawa nah ini kalau dilihat mukanya kan sudah pe teman-teman cuma ini jawa randu maksudnya mukanya bulat ya ini ya baru habis karantina yang sebelah sini karantina semua ini teman-teman Amin karantina ini nanti kalau sudah sembuh itu harganya kisaran 1 juta 650 ribu rupiah teman-teman pereka ini sudah sembuh untuk secara nafsu makanya sudah sembuh semua udah bagus tinggal nerusin aja teman-teman ini ada yang sudah sepenuhnya sehat seperti ini nah ini sepenuhnya sehat ini 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 pe teman-teman kelas pasar ini nah telinganya lempet giga nih gede kambingnya habis teman-teman lebaran habis sedih tinggal yang karantina ini karantina kayak gini nanti cuma sebagai sampel aja teman-teman kira-kira gedenya sekian nanti kita carikan yang lebih sehat sebenernya sehat cuma tinggal nunggu aja ini sudah karantina sudah vaksin kan teman-teman kalau ketika di karantina itu ada yang kambing itu setelah itu deprok kesel main cilet dan sebagainya biasa ya teman-teman ada yang gudikan nah itu nanti di vaksin dulu kita obati dulu semua sampai benar-benar sembuh baru kita jual lagi ini kan sudah proses penyembuhan semua teman-teman nanti kalau sudah sembuh ya kayak gini harganya 1.650 rata-rata teman-teman kepala hitam kepala apa kandu dan makannya rakus-rakus teman-teman kalau kambing betina makannya lebih rakus daripada pambing jantan biasanya makannya lebih oke lebih menghabiskan makan kalau betina itu teman-teman kalau jantan memang makannya sedikit ini kalau ada yang berminat silahkan tanya-tanya juga boleh mau main kesini juga boleh kalau main kesini mungkin 1-2 minggu lagi kami kandang sudah penuh laki teman-teman ini kemarin habis lebaran juga kita habiskan kita kalau pas lebaran banyak kambing nanti kita tidak bisa badan ngomain tonggone teman-teman satu hari full di kandang nanti teman-teman gitu ini sudah mulai makan sore pakai hijauan kita juga pakai pakannya roti ini ada ini nanti teman-teman jauh pisang nih roti-rotinya roti bukan roti yang butuh enggak ngapin rotinya roti yang selepetan pinggir teman-teman yang sudah dipisahkan dari putihnya gitu itu Hai anggul silahkan teman-teman disitu juga kambing karantina dulu ada burnya tapi di ada orang kesini masuk dibeli teman-teman ya mau gimana lagi orang membeli suka Nah ini sampai bersih seperti ini teman-teman ini nanti bahkan sampai ke kayu-kayunya bisa dimakan kulit-kulitnya kulit kayu bisa dimakan sama habis biasanya teman-teman tinggal satu baris ini dong ini yang petina-petina nanti spesifikasinya teman-teman bisa diturunkan ya ini karena masih sore sudah sore dan juga kambingnya bunga terlalu banyak spesifikasinya yang pertama jenisnya jawa randu teman-teman ada yang jawa biasa kalau mau jawa biasa dikawinkan pur seperti bagus tapi ini tiba-tiba jauh pula api ya teman-teman jauh super ini teman-teman nah ini walaupun belum makan tadi makan cuma sedikit badannya sudah tebel ada tulen seperti ini kalau mau dikawinkan pur anean bagus teman-teman biasanya aneannya lebih lebih dari satu bahkan sampai tiga lalu untuk tinggi badannya 70 up teman-teman minimal 70 cm 70 cm jantan sama betina beda ya lebih tinggi yang betina kita serapin banyak temen-temen mungkin sampai 75 hampir teman-teman 70 cm jantan ya kurang lebih bisa kurang bisa lebih tapi kalau 70 cm betina saya jamin lebih dari 70 cm harganya 1650 kemudian kambingnya laktasi satu kali atau dua kali maksimal bahkan yang doro teman-teman doro itu yang belum belum pernah beranak seperti ini kan doro ini dilihat dari mukanya kelihatan yuk nih ini doro kepala merah nih ini telinganya kotoran ini kotor komboran nah ini telinganya lempe ini juga doro teman-teman teman-teman ini bligondoro ini dragom kalau disini namanya kepala nih kepala cita kepala merah sayangnya cuma kepalanya aja yang merah teman-teman badannya putih pe kepala merah tapi kita nyebutnya masih ke Jawa Randu karena memang kita jualnya Jawa Randu walaupun telinganya lempet lemas semis itu temen-temen enggak apa-apa harganya sama nabutan 650 kalau tinggi badannya 70ab temen-temen kalau dibawa itu nanti kita kasih harga yuk beda kalau teman-teman enggak percoba kesini bawa metra sendiri diukur sendiri enggak papa kesini main kesini bawa metra diukur sendiri kalau cocok dibawa pulang atau diambil teman dibeli boleh Hai kelan aku coba Hai musingan ular ular lagi yang sakit-sakit taruh sana nih putihkan terus yang lanengkan oke Hai nanti laneng ke rendit-rendit ketiga kutину wol blerag gelombin suara belennya dulu ada punya jantan satu kandit temen-temen gede cuma cuma mulut sendiri enggak dijual mau dijual berapa pun udah dikasih dulu terus akhirnya dipliara sampai mati Udah tua juga temen-temen Hai biasa rapapong makanya seperti ini ini pakai makan kering mau tadi yang kering habis tak kasih ini nah ini sampai bersih seperti ini nanti ditempatnya maju dengan semua tinggal ngasih pakan aja mau kasih pakan kering bisa hijauan bisa atau bahkan kita kasih roti ya tapi sedikit aja dengan buahnya roti sedikit aja kalau buahnya banyak kembung apalagi gak dicampur air sedikit aja nah ini ini kita kasih dua oh makanya asik teman-teman makannya banyak ini kayak gini ya ini gak saya khawatir untuk masalah pakannya ciri khas kambing saya itu makanya bagus teman-teman makanya banyak kalau teman-teman ke pasar bawa bawa rumput segar atau bawa rumput yang di tempatnya panjendengan semua adanya apa misalnya rumput ya dibawa rumput rumput apa misalnya kolonjono dibawa ke pasar mau gak dikasih kolonjono kalau gak mau kose lihat-lihat dulu yang lain cari yang lain karena kalau kambing gak mau makan itu bisa jadi kambingnya sakit teman-teman karena kena panas aja jadi kelihatan sehat kepanasan kalau terlalu panas biasanya juga malah ambruk teman-teman deprok itu ya itu sedikit tips dari saya semoga informasi dari saya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih